ini yang pertama kita ingin menekan kos biaya pengukukan yang mungkin teman-teman dan penghobi anggur biasanya nitpok yang tinggi terus mengandung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pojok abdi alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat abdi semua mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu merimpahkan rizki kepada teman-teman sahabat abdi semua amin ya rabba alamin nah teman-teman pagi hari ini saya bersama kang ridwando tanggur tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa nih teman-teman pagi hari kita melakukan pengecekan bibit salah satu pengecekannya yaitu membuang tunas-tunas baru yang muncul di batang ini ya tang bawah pada graftingan ini teman-teman tuh kayak gini itu dibuang nah yang akan coba kita share pagi hari ini teman-teman bagaimana pemanfaatan tunas-tunas ini tuh bisa dimanfaatkan kembali untuk anggur kayak gini ya ini kan kalau dilihat pucuk-pucuknya itu seger aktif gitu ya nah ini tuh ternyata bisa dimanfaatkan kembali untuk tanaman kita ya atau tanaman anggur kita teman-teman seperti apa penjelasannya sekarang kita coba langsung ngobrol-ngobrol santai ini ya sama kang ridwan disana dan untuk teman-teman di rumah ya yuk kita coba simak sama-sama mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat oke oke kang ridwan mungkin bisa dijelaskan nih mengenai pemanfaatan tunas-tunas yang muncul seperti ini ya ataupun dari daun lah ibaratnya ya daun anggur kita manfaatkan itu seperti apa kang jadi faktor yang pertama kenapa kita mulai memanfaatkan termasuk ini bisa disebut limbah ya limbah dari pohon anggur atau dari tunas-tunas anggur ini yang pertama kita ingin menekan kos biaya pengupukan yang mungkin teman-teman dan penghobi anggur semuanya sudah pada tahu ya kenaikan pupuk sintetis ya karena oleh karena itu pupuk yang semakin naik dan terus naik kita mulai kembali ke organik dan inisiatif kita cari-cari bahan yang mudah kita dapat aja di sekitar rumah terutama yang deket-deket tutan atau banyak limbah-limbah dapur organik bisa dimanfaatkan teman-teman dan kalau saya disini sama tim memanfaatkan cukup dengan daun anggur lagi teman-teman jadi konsepnya dari anggur ke anggur lagi teman-teman seperti ini kan kita ngebuang tunas-tunas batang bawah ya teman-teman seperti ini ini kalau dulu kita buang atau kita buat kompos itu juga bisa kita buat pupuk namun sekarang kita buat pupuk yang dibantu dengan super aktif teman-teman dibantu dengan cara kerja mikrobal supaya nanti pemupukannya bisa lebih maksimal serta pertumbuhan pohon juga bisa lebih figo dan lebih subur teman-teman nah ini kurang lebih bahan-bahannya cukup ini aja cukup ini pucuk-pucuk anggur ataupun ini seperti saya nah setelah perawatan puting ya ini kan pasti ada pucuk-pucuk ya tunas air kita sisakan satu daun seperti ini ini juga sama ini nah setiap pucuk ini ini pasti banyak menggandung nutrisi dari dalam daun anggur atau batang anggur yang muda ini dan ini sangat diperlukan oleh tanaman anggur tersendiri teman-teman berarti ini untuk pengaplikasiannya lebih ke nanti fase vegetatif ya ya khususnya ini fase vegetatif karena setiap pucuk-pucukan itu mengandung biasanya nitrogen tinggi terus mengandung auksin juga giberlin dan sitokinin dan terutama bisa mengandung juga pospor sama magnesium sulfaten kurang lebih yang setelah saya baca-baca daun anggur juga bisa kita manfaatkan untuk konsumsi ya misalnya di next video kita akan coba buatkan bagaimana saya mengkonsumsi dari daun anggur teman-teman ternyata sekarang kita dapat lagi nih yang baru jadi kita gak ibaratnya asal buang gitu ya kayak tunas kayak gini diambil gitu ya diambil dibuang kan biasanya kita seperti itu ya ketika punya bimbit ataupun apa tunas baru muncul kita buang nah sekarang teman-teman bisa langsung manfaatkan nih ambil kayak gini manfaatkan kumpulkan nah kan untuk pengolahannya biasanya ketika ini sudah kita ambil seperti ini itu diproses langsung atau seperti apa bagusnya bagusnya kita proses langsung teman-teman kalau untuk fase vegetatif ya ini kalau udah terkumpul semua dari hasil excel break ataupun dari tunas-tunas keretingan yang batang bawahnya ya bukan yang keretingannya tapi yang batang bawahnya kita bisa langsung olah dengan cara ini kita haluskan dulu bisa kalau yang masih panjang-panjang ini kita bisa cincang dicacah gitu ya dicacah sehalus mungkin maaf ya teman-teman soalnya baru feed kembali baru beres feed tapi Kang Ribbon tetap mau share nih setelah dicacah kita tuangkan ke ember sekitar kita kasih rongga udara itu setengahnya setengahnya daun lalu kita kasih air sampai seperempatnya lalu kita kasih mikroba teman-teman nah gitu supaya nanti proses decomposernya itu lebih cepat sekitaran dua minggu dengan ciri khas aromanya itu udah seger ya bukan bau kalau POC ini bisa disebut POC tapi ini bukan bau jadi wangi seger lah kayak wangi apa gitu itu udah jadi aroma khas lah gitu ya aroma khas pucuk-pucuk pasti wangi dan itu bisa mulai diaplikasikan biasanya untuk pengaplikasiannya itu dikocor atau disemprot nah kalau udah kita buat fermentasi selama dua minggu dan dibantu dengan mikroba itu harus dikocor teman-teman nah kalau mau dispray untuk memacu tunas-tunas anggur pucuk anggur aktif kembali ini kan kemarin ini baru patah saya spray dan ini pucuknya udah mulai aktif kembali ini harus dadakan kalau mau dispray harus dadakan seperti ini kita dapat kita remas-remas kita saring dan kita langsung spray ini gak ditambah lagi mikroba teman-teman mantap pokoknya teman-teman kita mau coba lihat kesana di kebun sampurasun kalau ini kan kebun yang samping rumah waktu itu juga di atas ada kan sekarang di samping rumah kemudian yang di kebun sampurasun disana oke pokoknya teman-teman ikutin terus nih kita lihat seperti apa pupuk organik super aktif itu disebutnya apa sih pupuk apa namanya pupuk ekofarming kalau itu dibantunya kalau ini kita metode JLF oke mantap oke teman-teman ikutin terus ya sekarang kita coba langsung kesana oke nah teman-teman sekarang kita sudah berada di kebun anggur sampurasun kan sebelah mana kan oh itu oke jadi disini kita coba jadwal kasih makan gimana nah ini JLF nya yang sudah jadi ya teman-teman ini yang sudah siap pakai itu jadi memang seperti ini kan ya agak bening ini ini bekas daunnya di dalam ada bekas bekas daunnya sudah hancur ya teman-teman tetap dan aromanya pun tidak terlalu pekat tidak terlalu pekat agak bau nih teman-teman boleh ini daun-daunan anggur semua dan kebun di sini itu teman-teman aplikasinya memang pakai ini juga dan kebetulan sekarang sedang bikin fondation pruning tapi kalau varietasinya seperti dikson dan yang lainnya pasti keluar bunga lagi nah ini ini kata kata pokoknya alhamdulillah jadi tambah sehat figur di sana sudah mulai rata lagi sekarang kita istirahatkan dulu ya supaya fokus nanti pertumbuhan kedua teman-teman seperti yang kita buang dulu ini nah ini kemarin sudah diduangin sebagian bunganya ini ketinggalan kita buang dulu supaya fokus nanti untuk pembuhan kedua teman-teman kebetulan ada mangkaka juga ada tim teman-teman tim kita anggur nah biasanya untuk takarannya ini aplikasinya berapa nih 1 liternya pohonnya sudah dewasa seperti ini ini perbandingan 1 banding 5 1 liter banding 5 liter nah kalau yang masih bibit itu bisa 1 banding 10 dan ini juga kemarin daun-daun hasil prune kita kumpulkan nanti kita topping sebagai kompos teman-teman jadi nggak ada yang kebuang semua daun maupun kucuk-kucuk itu kita manfaatkan kembali untuk menjadi pupuk untuk intervalnya dalam 1 minggu ini 1 minggu sekali 1 minggu sekali untuk masa pregeratu terutama habis pemangkasannya 1 minggu sekali wajiz oke mantap mantap pokoknya dari anggur ke anggur jadi untuk teman-teman mulai dari sekarang coba manfaatkan si pucuk-pucuk anggurnya itu kalau yang tua-tuanya itu dipisah biasanya dipakai topping yang kucuk muda insya Allah nanti di next video kita coba praktekan dari awas sampai akhir oke terima kasih kan oke sama-sama nah itu teman-teman video ringan kita mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like komen share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh